Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman seperti ini ternyata ya lahan 1 bulan setengah ini sudah ditumbuhi rumput dan admin kali ini akan share ke teman-teman semua untuk proses penyemayan dengan memanfaatkan barang-barang bekas aja ini akan admin jadikan sebagai media semai ini sudah dikasih pupuk dasar juga teman-teman ya ini sudah siap ditanami kita juga akan menggunakan ini barang bekas juga ini ini bekas kasur teman-teman ya ini bekas kasur kita akan manfaatkan plastiknya ya untuk menutup persemayan kita kita berbagi kalau teman-teman mau menyemai usahakan tanahnya sudah benar-benar siap ditanami seperti ini ya ini adalah salah satu ciri media tanam yang sudah bisa ditanami yaitu sudah ditumbuhi rumput ya tapi seharusnya sih tidak besar seperti ini ya ini mungkin karena tanahnya subur lalu sudah ditumbuhi rumput jadi sudah belukar lagi teman-teman ya oke teman-teman kita langsung ke proses penyemayannya yang pertama kita akan buat lokasi semai tapi ukurannya sesuai dengan plastik ini ya karena stok plastiknya cuma sedikit jadi nanti cukup tidak cukup satu saset ini untuk segini ya seukuran plastik ini selamat menikmati 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 alhamdulillah teman-teman untuk proses penyiangan gulma persiapan persemayannya sudah selesai kita tinggal proses penaburan benih namun sebelum penaburan benih admin akan share dulu ke teman-teman semua bagi teman-teman yang belum pernah mencoba pupuk dasar semen seperti ini bentuk media tanam setelah ditabur dengan semen ya jadi tanah itu malah gembur ya bukan padat nah teman-teman ini sekedar sharing saja silahkan teman-teman coba pupuk dasar dari semen ya untuk menggemburkan tanah dan menyemburkan tanah teman-teman ya juga tentunya menetralkan pH tanah teman-teman ya dan sebaiknya memang seperti ini teman-teman ya kita diamkan dulu media tanam minimal 15 hari yang bagus itu 1 bulan ya atau 1 bulan lebih itu malah lebih bagus teman-teman ya nah seperti ini contohnya ini umurnya 1 bulan setengah ya baru kita tanami dan bisa teman-teman saksikan tadi rumputnya sudah tinggi teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ya yang admin bilang kemarin jadi kita basahi kainnya nah seperti ini jadi benih melon kita sudah besar ya sudah berkembang ya ini benih melon kinasih dari tunas agro teman-teman ya seperti ini bentuknya kita kasih regen ya selanjutnya kita aduk teman-teman ya biji melon dengan regen nah teman-teman untuk pemasangannya mudah saja ya untuk naruhnya itu seperti ini saja nah begini saja soalnya nanti akarnya akan keluar ya lalu ke bawah dia selamat menikmati oke teman-teman admin sudah isi polybag ini dengan jumlah awalnya lima ya tapi karena diputar kasih lima masih banyak bibitnya jadi admin putar lagi sampai admin kasih delapan ya oke teman-teman selanjutnya kita akan siram media semai kita dengan tanah ini teman-teman ya ini juga sama seperti itu teman-teman ya tanahnya sudah gembur sudah matang teman-teman ya untuk caranya kita tabur tipis-tipis aja teman-teman ya seperti ini yang penting tidak kelihatan aja ya jangan terlalu dalam ya jangan terlalu tebal maksudnya dalam proses penyiraman dengan tanahnya ini nah asal tidak kelihatan aja seperti ini teman-teman ya oke teman-teman selanjutnya karena disini banyak berkicot ya kita kasih toksiput ya supaya benih kita terlindungi kita akan tabur toksiput dan puradan teman-teman ya nah ini toksiputnya kita kira-kira saja teman-teman ya secukupnya oke abin akan taburkan dulu ke persemayan ini oke teman-teman selanjutnya kita akan melakukan pemupukan ya pupuk dasar kita akan gunakan tricoderma dengan ini PGPR dan ini PSB ya kita akan gunakan dengan ini ini adalah tampungan air hujan ya ini penting ya pemberian tricoderma ini penting untuk tanaman apa saja ya oke admin disini akan sharing untuk tricoderma bentuknya seperti ini teman-teman ya bentuknya hijau kita akan gunakan segini saja ya sekitar 1 sendok kita hancurkan dulu teman-teman oke setelah kita masukkan ke dalam air 10 liter kemudian kita masukkan gula merah teman-teman ya ya setelah hancur kita campur bersama air dan tricoderma tadi teman-teman ya PSB ini juga bisa disebut sebagai asam amino teman-teman ya ini bagus untuk pupuk dasar ataupun pupuk susulan teman-teman ya kita gunakan 1 gelas teman-teman ya untuk PSB nya selanjutnya kita akan gunakan ini PGPR dari akar timun teman-teman ya setengah gelas untuk PGPR nya teman-teman ya setelah kita siram media semai kita ini kita akan tutup dengan daun teman-teman ya kita akan tutup dengan daun pisang aja teman-teman ya alhamdulillah teman-teman sudah dites persemayan kita dengan air hujan dan ini plastik yang bekas kasur itu sudah aduin pasang dan di pinggirnya karena disini banyak ayam kita sudah pasang waring kita tutup seperti ini saja sampai 1 minggu nanti setelah 1 minggu baru kita buka untuk daunnya teman-teman ya tapi kalau untuk plastik kita diamkan dulu sampai benar-benar benihnya tumbuh tumbuh daun 2 itu biasanya setelah tumbuh daun 2 baru kita tanam oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau